Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT STORE www.ufitstar.com Abu Kasir mengisahkan tentang seorang sahabat, yaitu Abu Hurairah RA yang mendakwahi ibunya sendiri. Abu Hurairah bercerita kepada Abu Kasir, Dulu aku mendakwahi ibuku agar mau masuk ke dalam agama Islam ketika dia masih dalam keadaan musyrik. Suatu hari aku mendakwahi ibuku, namun dia malah memperdengarkan kepadaku cacian kepada Rasulullah SAW yang tentu merupakan kalimat-kalimat yang sama sekali tidak aku sukai. Akhirnya aku pun pergi menghadap Rasulullah SAW sambil menangis. Ketika telah berada di hadapan Rasulullah SAW, aku berkata, Ya Rasulullah, sungguh aku berusaha untuk mendakwahi ibuku agar mau masuk ke dalam agama Islam. Namun dia malah masih saja menolak ajakanku. Hari ini kembali aku mengajak beliau, aku dakwahi beliau. Namun dia malah mencaci dirimu wahai Rasulullah. Oleh karena itu, berdo'alah kepada Allah agar dia memberikan hidayah kepada ibuku. Rasulullah SAW lantas berdo'a. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Aku tinggalkan Rasulullah SAW dalam keadaan gembira. Karena Nabi mau mendoakan ibuku. Setelah aku sampai di depan pintu rumahku, ternyata pintu dalam keadaan terkunci. Ketika ibuku mendengar langkah kakiku, beliau mengatakan, Tetaplah di tempatmu, hai Abu Hurairah. Aku mendengar suara goyuran air. Ternyata ibuku sedang mandi. Setelah selesai mandi, beliau memakai jubahnya dan mengambil kerudungnya lantas membukakan pintu. Setelah pintu terbuka, beliau mengatakan kepadaku, Hai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendengar hal tersebut, aku bergegas kembali menemui Rasulullah SAW. Aku menemui beliau dalam keadaan menangis karena begitu gembira. Kukatakan kepada beliau, Ya Rasulullah, bergembiralah, sungguh Allah telah mengabulkan doamu dan telah memberikan hidayah kepada ibuku. Mendengar hal tersebut, beliau memuji Allah dan menyanjungnya lalu berkata, Bagus. Lantas kukatakan kepada beliau, Ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku, agar menjadi orang yang dicintai oleh semua orang yang beriman dan menjadikan kami orang yang mencintai semua orang yang beriman. Beliau pun mengabulkan permintaanku. Beliau berdoa kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah hambamu ini, yaitu Abu Hurairah, dan ibunya, orang yang dicintai oleh semua hambamu yang beriman. Dan jadikanlah mereka berdua orang-orang yang mencintai semua orang-orang yang beriman. Karena itu, tidak ada seorang pun, tidak ada seorang mu'min pun yang mendengar tentang diriku ataupun melihat diriku kecuali akan mencintaiku. hadis riwayat muslim. Terima kasih.